Selamat pagi Untuk kesempatan pagi hari ini Saya akan menjelaskan tentang Pupuk-pupuk Yang dilakukan untuk pupuk susulan Atau pupuk kocoran pada tanaman Tomat dan cape Jadi Jika bingung harus pakai yang mana Antara Pupuk KNO putih Ini pupuk KNO putih Dan untuk ini Pupuk KNO merah Ini MKP Ini Yara Mila Unique NPK 1616 Kemasan 1 kg Sebelumnya maaf ini tinggal Cuma tinggal bungkusnya saja Ya Jadi untuk Awal fase generatif Atau fase-fase Awal Pembentukan cabang Pembentukan cabang Y Dan fase-fase Saat akan keluar bunga Kita pakai saja semua ini Jadi ini KNO merah 2 kg MKP 1 kg MKP 1 kg Yaramila Unique 1 kg KNO putih 2 kg Jadi totalnya 2 kg 2 kg 1 kg Dan 1 kg Jadi totalnya semua ini Sekitar 6 kg 6 kg 6 kg pupuk ini Kita larutkan Dalam Durum besar Yaitu Durum Sekitar Volume 250 liter air Jadi kita larutkan Untuk Durum 250 liter air Dan kita Kocorkan Untuk populasi Tanaman 3.000 batang Jadi dosis Kocoran Per batangnya Sekitar 70 cc Atau 70 mili Jadi paham kan 6 kg pupuk ini Kita larutkan Dalam air 250 liter Dan kita Siramkan Atau kita Kocorkan Untuk Tanaman 3.000 batang Yang sudah Memasuki Fase Generatif Dan dosis Kocor Per batangnya Sekitar 70 mili Air Saja 70 mili Larutan Pupuk Dan setelah Bunga Sudah Terbentuk Mulai Terbentuk Banyak Kita Gunakan Ini Saja Untuk Kocoran Selanjutnya Untuk Pemeliharaan Atau Asupan Nutrisi Selanjutnya Jadi Kita Cuma Akan Pakai KNO Putih Dan MKP Monokalium Pospat Pak Tani Jadi Untuk Awal Fase Generatif Kita Pakai Semua Ini 6 kg 250 250 Liter Air 3000 Batang Tanaman Bisa Untuk Di Aplikasikan Ke Tomat Ataupun Cabai Semua Jenis Cabai Dan Tomat Bisa Dilakukan Pengocoran Menggunakan Pupuk Ini Ini Belum Saya Bahas Sebelumnya Ini adalah Pupuk KNO Merah Kandungan KNO Merah Sendiri Didominasi Oleh Nitrogen Nitrat 15% Kalium 15% Natrium 18% Dan Boron 0,05% Jadi Boron Disini Berperan Sebagai Unsur Mikro Saja NO Merah Dan Untuk Pupuk Ini Ini Versi 1 Kilo Atau Versi Eceran Dari Pupuk NPK Yara Biasa Saya Pakai Ini Untuk Pupuk Dasar Untuk Dosis Pupuk Dasar Sendiri Saya Pakai 50 Kilo Yara Mila Unik NPK 16 16 Ini Untuk 5000 Batang Saya Pakai Dosis Dasaran 50 Kilo Yara Mila Dan 100 Kilo SP 36 Jadi Sebenarnya Jika Menurut Anjuran Kocoran Pertama Kain Omerah Kocoran Kedua MKP MKP KNO Putih Awal fase Generatif Kita Pakai Semuanya Ini Dan Jika Sudah Bunga Sudah Mulai Banyak Atau Bakal Buah Sudah Mulai Terbentuk Kita Cuma Rutin Pakai Ini Saja MKP Pak Tani Dan KNO Putih Saja Ini Bisa Dilakukan Pengocoran 5 Hari Sekali Atau 7 Hari Sekali Jadi Untuk Ini Ini Kan 1 Kilo Ini 1 Kilo Ini 2 Kilo Jadi Totalnya Ini Kan 3 Kilo Kita Larutkan Dalam 250 Liter Air Dan Kita Kocorkan Untuk 3000 Batang Tanaman Bisa Dirutinkan Ini Untuk Hasil Pembentukan Buah Yang Maksimal Dan Lebat Jadi Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Dilanjut Video Video Lainnya Saya Akan Mengulas Tentang Pestisida Pestisida Insektisida Dan Fungisida Terima Kasih